What's up school fans, welcome back to Time Out Tapi, bener kan Apa gue bilang, kalau Milwaukee Bucks Akan menang lawan Boston Celtics Gila, saya bener-bener gak ngerti Sama tim ini, lawan tim-tim yang gak jelas Malah kalah, tapi lawan Boston Celtics The best team, malah menang Tapi memang sayangnya Kemenangan itu headlines-nya hilang Karena hari ini Yanis Mengalami cedera pada betisnya Dan semoga Yanis tidak akan apa-apa ya Karena kan playoff, udah sebentar lagi akan mulai Dan selain itu, of course, kita harus membahas tentang Draymond Green, gila Draymond Green tadi sempat 5 kali 3 poin berturut-turut, dan emang hari ini Warriors sih 3 poinnya, gak ada obat ya, bener-bener Mereka on fire banget Dan juga bercamalkan Lakers dan juga LeBron James, jadi Ya itu adalah topik utama untuk kelas Time Out hari ini Pretty relaxed, sangat ringan Kelasnya hari ini, but thank you Everyone yang sedang liburan, tapi tetap Menyempatkan diri untuk menonton Time Out hari ini, I really appreciate you guys And of course, jangan lupa untuk nonton secara full Dan jangan lupa juga untuk komen, kalau gitu guys Saatnya untuk have fun And let's start this class Dan tentunya kita akan mulai langsung dengan Rock and troll, rock and troll, rock and troll And ini kocak banget si Tory Craig Gue cek temen sendiri guys Si Andre Drummond kirain mungkin itu LU pass-nya buat dia sih Itu kenapa dia juga ikutan lompat Dan ini auto sih, auto banget Untuk masuk ke nominasi Shacting a Fool of the Year Lebih kocak ini, atau lebih kocak si James Harden yang mau nge-block ke Wai waktu itu ya Let me know in the comment section below guys Dan ya gue gak ngerti juga sih Kenapa si Tory Craig mau self-flop Padahal timnya itu lagi down 36-27 Dari New York Knicks itu Wah gila mau dimaki-maki kali itu sama si Billy Donovan ya Tapi kadang-kadang ya Begitulah Tory Craig lah ya Dan itu adalah rock and troll Untuk hari ini And yeah, let's check out A couple of highlights dari NBA hari ini Yang pertama, I don't know what you call this shot Joel Embiid hilang ballast Tapi masih masuk dia Masih bisa masukin this awkward shot Itu sampe si Tyrese Maxi aja Sampai kaget juga Mulanya bisa masuk And berikutnya Victor Wembenyama was in his back today Of course dengan Sham God Abis itu dia tarik Abis itu dalam lah Ngedrive lagi dengan layup tangan kiri Just a very sick move menurut gue Dari Victor Wembenyama Dan ngeri ya 7 foot 4 Kyrie Irving Ngomongin Kyrie Irving Ini temennya Luca Magic Biasalah No look Eliup kepada Daniel Gafford Yang tiba-tiba Muter pada reverse jam That was pretty nice Dan yang gak kalah nice Adalah Jalen Green Ini terakhir Dia ngedeng Hal hasil dari bola muntah nih Bola muntah yang mantul Kering Kepapan Abis itu dideng sama dia See this is pretty awesome as well Jadi itu adalah Beberapa highlights Yang gue ingin share kepada kalian semua Dan sekarang kita langsung aja ke Berita pertama di NBA hari ini Of course Anthony Edwards Mencetak 51 poin Yang merupakan karir hype baru Jadi pertama kalinya Dia bisa nembus 50 poin And Minnesota Timur Wolf hari ini Menang 130-121 Dari Washington Wizards Tapi hari ini Minnesota kerja keras sih Kerja keras untuk bisa menang Karena Mereka sempat ketinggalan 21 poin duluan Tapi tadi Took over the game lah sih Anthony Edwards Apalagi di second half Dia sempat mencetak 30 Dari 51 poinnya itu Di second half Tapi Anthony Edwards sih Very entertaining Bener-bener Happy while I Is the vibe lah Apalagi pas Dia mencetak 51 poin ini Ada 50 cent juga Yang datang Untuk menonton dia But hey Edman Itu Bener-bener sih Sepatunya dia sih Kayaknya bakal laku banget sih AE1 nya Gue main coba cari Gue ke Pacific Place Gue cari ke toko Adidas Gue gak nemu juga sih Di food locker Gue gak nemu AE1 ini Jadi gue mau di Jakarta Mau lihat AE1 Dimana guys Kayaknya Udah bener sold out semua sih Kayaknya dimana-mana Jadi Beruntunglah Adidas Mendapatkan seorang Anthony Edwards And welcome back Shea Gilgis Alexander Baru comeback dari cedera Langsung 40 poin guys Hari ini Gacor banget And OKC juga comeback Hari ini Untuk mengalahkan Sacramento Kings 112-105 Tapi emang OKC ini Butuh shea banget ya Apalagi Mereka masih punya kesempatan Untuk menjadi The number one seed In the Western Conference Sekarang ini Kalau halau OKC sisa 3 game lagi Mereka hanya Ketinggalan 1 game Dari Minnesota Dan juga Denver Negeri Tapi Kalau dilihat dari schedulingnya Schedulingnya OKC ini Agak berat sih Mereka ketemu Spurs Lalu juga masih ketemu Bucks And ketemu Mavericks Sedangkan Menurut gue Kayaknya yang bisa Jadi number one seed Di West itu Pemenang antara Denver Nuggets Melawan Timberwolves Yang akan bermain Di next gamenya mereka Jadi menurut gue Salah satu dari mereka lah Nanti akan akhirnya Menjadi number one seed Di West in Conference Tapi tadi di game ini Like I said OKC sempat ketinggalan 20 poin juga Terakhir-terakhir Biasalah SGA Clutch Bahas itu yang terakhir Gue gak ngerti sih Udah dijaga seketat itu SGA David Mitchell Dia masih bisa Create space loh Untuk melayang ke kiri Jump shot Masuk men Dan ini orang sih Emang gak ada obat juga sih Si Shea Gilgis Alexander Masih penasaran sih Kira-kira nanti Shea ini Akan selesai Voting MVP Di urutan berapa sih Karena Menurut gue sih Dia wajib sih Top 3 sih Udah harus sih Gak mungkin Enggak sih Tapi Di game ini pun Sayangnya Streaknya Domates Bonus Double-double Harus terhenti Di 61 game Tapi Eh Gak sih What a streak What a record By Domates Bonus Hari ini Sayangnya cuma Nyetak 8 poin aja Dan juga 13 rebound Tapi Rookinya King sih Keon Alice Oh my god 8 kali 3 poin di game ini Dan berhasil Selesai dengan 26 poin Dan sekarang Saatnya kita Membahas tentang Tim kesayangan saya Dan juga Tim kesayangan channel ini Yaitu Los Angeles Clippers guys Phoenix Suns Gak berkutik guys Tidak berkutik Hari ini Clippers dominasi Menang 105 92 Boleh kita bilang Dega Eclipse Dega Eclipse Karena Bagi yang belum tau Nah ini di Amerika Itu sempat terjadi Solar Eclipse Jadi ini sedikit Jokesnya aja ya Tapi Tadi awal-awal Gue sempat shock sih Gue kan lagi siaran Di video.com Terus gue kayak Lihat itu Apps gue kayak Wow Clippers 35 Empat Gue mikirnya Error Apps-nya gitu Error gitu Gak mungkin sama saya Ketinggalan 35 Empat gitu kan Gue agak shock banget Tapi ternyata bener Dan 4 poinnya semua Dari Drew Eubanks Karena Keddie katanya Airball Mid-range-nya Lalu D-Book sama Eric Gordon 3 poinnya Gak ada yang masuk Terus juga Grayson Allen Layup gak masuk Jadi Gue gak ngerti sih Hama Phoenix And what's going on With this team Apalagi main tuh Sebenernya Suns kan baru kalah Sama saingannya mereka Yaitu si New Orleans Pelicans Mereka ini masih pengen coba gitu kan Sebenernya untuk posisi 6 Biar mereka gak perlu ikutan Play in tournament gitu Tapi Malah Gue pikir Abis kalah sama Pelicans Wah Akan agresif nih Akan langsung Apa Attack Clippers gue Tapi Ternyata Malah malu-maluin Menurut gue Tadi startnya Gak ada energy Gak ada focus Gak ada effort juga Menurut gue Agak malu-maluin Karena Clippers gue hari ini Gak ada kekuat Gak ada James Harden Gitu loh Jadi Harusnya mereka main at home Harusnya sih mereka Bisa menang Lawan Clippers ya Tapi gue salut Sama semua fansnya Suns Yang mungkin menonton game tadi Sampai selesai sih Itu gue salut banget Tapi D-Book hari ini Nembaknya sedap banget sih 1 dari 11 Hanya 12 points Sedang KD juga nembaknya Agak rendah sih Presentasenya 8 dari 22 Untuk 21 points Menurut gue Effortsnya masih oke Hari ini dari Phoenix Suns Adalah Bradley Bill Bradley Bill 19 points 7-5 Tapi defensenya gokil banget 5 block shot Man That is amazing Menurut gue Kayaknya Bradley Bill aja Naik pesawat besok Ke LA Yang lainnya suruh jalan kaki Ke LA Gila sih Bener-bener menurut gue That was an embarrassing Showing sih From Phoenix Suns Paul George hari ini 23 points Tapi Russell Westbrook Wey Gila Starter lagi Langsung had an outstanding game Dia langsung Triple double men Gila Apalagi dia terakhir Jadi starter tuh Bulan Oktober lalu kali Gue rasa ya Tapi Russell Westbrook 16 points 15 rebounds Dan juga 15 assist Dan ini aneh ngomongin nih Agak aneh ngomongin nih Karena Ini adalah Pertama kalinya Russell Westbrook Mencetak triple double season ini Gila sih Udah bulan April Udah mau playoff loh Biasanya Russell Westbrook Ya paling gak di awal season Pertama season Udah triple double Ini pertama kalinya Tapi season ini Mereka apa Russell Westbrook Berhasil mencetak triple double Tapi Clippers gue Sudah menjadi Juara Pacific Division Tapi ya Nah apalah artinya Pacific Division Nah kita emang gak happy lah Kita mau juaranya Ya juara NBA lah Mumpung lagi Hari Raya Idil Fitri Mari kita doakan Agar Clippers Bisa menjadi juara NBA Tahun ini Amin Biar telurnya pecah guys Kalau Clippers juara Itu pasti channel ini Meledak lah Amin Terus men juga Had a great game Sedangnya Double double 17 poin Dan juga 10 rebound Semoga T-Man Ini bisa menjadi Salah satu faktor Nanti untuk Clippers Juga sih Di playoff Dari dulu gue udah nungguin Aduh T-Man kapan Bisa konsisten Jadi the fourth option For the Clippers Tapi gue gak tau kenapa Kadang-kadang mainnya bagus Kadang-kadang mainnya hancur Si T-Man ini Jadi harapan gue nanti Di playoff Dia bisa menjadi Konsisten Fourth option Untuk si Loss Nights Clippers At least bisa dapet Kayak 10 rebound 10 rebound lumayan banget sih Sedangkan Zubac juga Harus main kayak tadi juga sih Menurut gue tadi Zubac Bawa pertama terutama Itu juga bagus banget mainnya Dia 17 poin Dan juga 13 rebound Kalau Zubac-nya galak Mainnya di playoff Itu Clippers gue Dipen area nanti Lawan Dallas Bisa lah Bisa lah kita kalahkan Dallas Mavericks Tapi ya itu Perlu Zubac-nya galak aja Ya like I said Besok kita ketemu lagi nih Dengan Phoenix Suns Di LA tadi besok ini Jadi semoga besok Hajar lagi Si Phoenix Suns ini Em Sekarang kita akan bahas Milwaukee Bucks Yang akhirnya Berhasil memutuskan Their 4 game losing streak Asli Like I said Gue gak ngerti sih Kenapa si Bucks ini Kalahalan tim culun Tapi menang lawan The best team In the NBA Bucks dan Celtics 1491 Tapi gue main Di last time Gue juga udah main feeling Gue bilang Kayaknya bisa ngalahin Celtics Kayaknya Tapi big win ini Like I said Kita tutup headlines-nya Dengan Yanis Datukumpo Yang mengalami Non-contact injury Tadi ini Sekarang ini status cederai Yanis Itu adalah mengalami Calf strain Ketarik ya berarti Betisnya Bagian betisnya Otot betisnya ketarik Kita belum tahu Seberapa parah cederainya Karena besok baru mau MRI Dan kita juga belum tahu Berapa lama Yanis akan istirahat Tapi kalau tadi gue baca Online itu tergantung Si grade-nya grade berapa Si Yanis ini cedera Kalau grade-nya 1 Atau grade 2 Itu kayaknya lumayan aman Bisa main di playoff Tapi gue ada grade ketiga Nah itu gue gak tahu Kayaknya udah agak berat Jadi Tapi menurut gue sih Semoga grade 1 aja lah Grade 1 Biar dia mungkin Paling miss 1 game lah Di playoff Sebelum dia bisa main Menurut gue Tapi Good things Tadi adalah Si Yanis itu bisa Walk on his own power Waktu lagi pulang Dari stadion Which is That's a good side to see Menurut gue Guys jadi kita doakan lah Agar Yanis Tidak terlalu parah cederanya Dan Yanis tadi main 29 menit Sebelum harus dibantu oleh Team Michi untuk keluar Ke locker room Tapi Yanis tadi sudah Menyumbangkan 15 poin 8 rebound Dan 7 assist Tapi game ini Lumayan absurd Menurut gue Karena Boston aja Gak dapet free throw Boston gak dapet free throw Zero free throw Ini pertama kalinya Dalam sejarah NBA Katanya sebuah tim NBA itu Tidak menembak free throw Dalam sebuah game Dan Milwaukee Bucks juga Cuma dapet 2 Kalau gak salah Cuma masuk 1 Dari 2 itu Jadi Ini adalah yang paling rendah Kalau gak sejak Total free throw yang paling rendah Dalam sebuah pertanyaan Sejak 1983 Tapi Kalau gue sih Lumayan seneng lah Free throw nya dikit Jadi enak Nontonnya Gak terlalu banyak foul Gak terlalu banyak berhenti-berhenti Game flow nya Lebih enak Dan satu hal lagi Yang absurd adalah Patrick Beverly 20 points Dan 10 rebound Guys What a game From Patrick Beverly Gila dia on fireball Tadi sempat Sampai 4 kali 3 points Dan ini udah lama Gue gak denger Namanya Patrick Beverly Karena kan biasanya Dia ngebacot tuh Di podcastnya Tapi sejak timnya Kalah-kalah-kalah Terus dia cedera Tangannya Itu kayak udah mulai Agak quiet tuh Udah agak quiet banget Gak denger apa-apa Tapi tiba-tiba Hari ini He played really well 20 points Dan 10 rebound Ini kayaknya gue rasa Dia bisa jadi wild cardnya sih I think dia bisa jadi wild cardnya Untuk Milwaukee Bucks Di NBA playoff Kalau dia bisa main bagus I think Milwaukee Bucks Bisa melangkah jauh Nanti ini Tapi kayaknya cocok deh Dia jadi starter Dengan energinya Dengan defensenya Dan juga Dia kalau dikasih opportunity Untuk offense Juga bisa gitu loh Jadi Gue penasaran aja sih Apakah Doc Rivers Akan taruh dia di Starting lineup Nanti saat playoff Atau tidak Tapi Eh not bad Tadi look corner Sampai dibuat muter-muter Apa dia buat step back 3 points Ya bisa bantuin Dame lah Biar Dame fokus nge point Biar dia yang defense aja tuh Si Patrick Beverly Hari ini Dame Cuma 12 point Hari ini Tapi not bad Mainnya dia Kunci Kayak Gue baca lagi Tapi Selain Patrick Beverly Hari ini Brooke Lopez Dan juga Bobby Portis Masing-masing 15 point Tapi kayaknya untuk Bucks Kunciannya kayaknya ada di Patrick Beverly Kayaknya ya Dan sekarang kita akan bahas Topik terakhir yaitu Goals and Warriors Memecahkan Persentase 3 point Di NBA Untuk mengalahkan Los Angeles Lakers Dengan score 134 120 Apes banget sih Hari ini Los Angeles Lakers Obviously Anthony Davis Gak bisa main Karena headache Karena makanya Mata ikman ini Kecolok lagi Gara-gara Kyle Anderson Jadi dia hari ini Tidak bisa bermain Opa Lebron Berdiri sampai lapangan Tadi 1 jam Sebelum pertandingan Karena memang Lagi kurang enak badan Dia lagi flu-like symptom Opa Lebron Tapi gila Flu-like symptom Masih-masih Efforts yang luar biasa Dan masih lebih jago Daripada semua Pemain Lakers lainnya Dan lebih niat Mainnya Dari semua Pemain Lakers lainnya Dimana Dia 33 point Dan juga 11 asis Tapi ya Namanya kan Lakers lagi Apes Karena lagi Apes Mau gimana lagi Draymond Green Hari ini Tadi sempat 5 dari 5 3 point Gila sih Kapan lagi lo Ngeliat Draymond Green Bisa 5 kali 3 point Dalam sebuah Pertandingan Gila sih Itu kenapa gue bilang Lakers makanya Apes banget sih Tapi Draymond tadi Menyumbang 15 point Dan juga 10 asis 3 point Dari Warriors ini Hari ini sih Bener-bener di luar nalar Sebenernya gue sih Karena Mereka mencetak 26 dari 41 Attempt 3 point Which is Itu 63,4% Dan itu adalah Presentasi tertinggi Dalam sejarah NBA Dengan at least Dengan at least 40 attempt Staff Curry Of course 6 dari 6 Perfect 3 point Dan gue mau kasih Liat lo Ini Gak ada yang jaga guys Udah tau Warriors 3 point Lagi wangi Ini malah Gak ada yang mau deket Sama Staff Keryama sekali Jaga 3 point Aduh Defense Oh Poiki Aduh Sebel banget Gue ngeliat defense Lakers Kayak gitu Kayak gak ada Sense of urgency Menurut gue Dan staff Hari ini Selesai dengan 23 points Kejadian staff Itu udah di Quarter keempat Harusnya itu Lakers udah tau Gak boleh Kasih Warriors 3 point Tapi Tetap aja Defense nya lacking Banget Menurut gue Tadi di babak Kedua Untuk Los Angeles Lakers Gimana mukanya Lebron Gak mau kusut Kayak gini guys Abis game Udah capek-capek Main Pas lagi Flu like Symptons Temen-temennya Pada ngelawak Semua And by the way Kauang-kauang Rekornya Warriors Sekarang ini 71 ya Sejak staff Kari nendang kursi Di Orlando So everybody Is waking up Right now For the Golden State Warriors Tapi dari top scorer nya Of course Klay Thompson Dengan 27 points Hati-hati Fans Warriors Nervous gak nih Klay Thompson Makin lama Makin kesini Makin jago Disejak dia balik lagi Ke starting line Kenapa gue bilang Fansnya Warriors Mungkin Itu sedikit nervous Karena Klay makin jago Karena ini Harganya Klay Akan naik Kau Klay nya makin jago Nanti Free agency Harganya Makin mahal Gimana Warriors Mau afford Dan juga Bayar dia Balikin dia Resigning dia Gimana caranya Jadi Gimana nih Dilema juga kan Daph Nation Mau Klay mani jago Atau mau Klay mani Bisa-bisa aja Ayo Pilih yang mana Tuh Ayo tulis di komen section Di bawah Ya Klay juga tadi Sekali dapat asis Keren banget Dari staff Kali gila Staff passing nya bisa lewat Berapa banyak Defender itu Tadi itu ya Dan ini game Lumayan penting Untuk positioning juga Dengan kemenangan ini Sekarang Golden State Warriors Memiliki Head-to-head advantage nya Dengan Los Angeles Lakers Sedangkan Lakers Sebenarnya tadi Butuh banget menang Mereka tuh Dua game terakhir ini Sebenarnya Untuk gue penting banget Untuk mereka punya Chance Naik ke posisi 6 Dan gak perlu ikutan Play in tournament Tapi sayangnya Sekarang ini Bisa-bisa Kelihatan nih Lakers Bisa aja finish Nomor 10 Nanti ini Dan untuk Lakers Kayaknya paling tinggi Sekarang bisa mungkin Posisi 8 Kali ya Kalau dia bisa menang Nantinya Tapi posisi 8 ini Penting sih Kalau bisa posisi 8 Itu bagus Karena Warriors sama Lakers Pastinya dua-duanya Ngincar posisi 8 Karena lu punya Dua chance Untuk bisa masuk ke playoff Jadi kalau lu kan Posisi 8 Lu akan lawan 7 nih Lawan 7 on the road Kalau lu kalah Lu masih punya kesempatan Sekali lagi Untuk melawan yang nomor 9 Dan juga Ataupun juga nomor 10 Jadi Posisi 7 dan 8 ini Akan penting masih Direbutin di hari-hari Terakhir NBA Gue sih masih berharap Warriors dan Lakers Dua-duanya lolos Ke playoff sih Karena Ya obvious reason Viewsnya NBA Pasti akan sangat terbantu Dengan ada dua tim ini Dia adalah dua tim Dengan fanbase terbesar Dan ya Siapa sih gak mulai LeBron Siapa sih gak mulai Staff Curry Make another run In the playoffs Apalagi LeBron Mungkin 1-2 tahun Terakhir lagi Main di NBA Of course kita pengen Lihat Opa LeBron At least make One more deep run In the playoffs Jadi Itulah Harapan gue Untuk play Semoga Gue sih harapannya Mungkin Ya kalau bisa Lakers posisi 8 Nah Kalau bisa posisi 8 Lakers Posisi 10 Mungkin si Golden State Atau posisi 9 Si Golden State Nah itu Lakers menang aja Lakers menang Langsung ke playoff kan Nah yang lawannya Lakers kalah Baru itu Warriors Dan Warriors menang Itu adalah skenario yang perfect Untuk kita semua Untuk kita semua Tapi Kalau Lakers gagal Misalnya masuk playoff Ataupun gak gagal Di first round Nanti itu menurut gue sih Mereka harus pecat Darvin Ham sih Harus pecat Darvin Ham Man That guy Tapi tadi penutupan game nya Juga sick banget Menurut gue Dengan GP2 Ngeblok si Rui Hachimura That was an amazing effort Tadi menurut gue Dan juga Saya gak ada videonya Setelah itu Si Clay Thompson Mencetak 3.4 What a perfect way To close out The game tadi Itu And the game itu Banyak banget Superstar Yang dateng Of course ada Garret Bell Ada Garret Bell Tadi yang sempet ngobrol-ngobrol Juga sama staff Dan lalu juga dapet Jersinya staff carry And of course ada Eyeshow speed Ada si speed yang kemarin Baru aja di RKO Sama Randy Orton Masih pake itu Lehernya dia Tapi Ternyata sembuhnya cepet juga Emang WWE itu Sabun Sabun itu Emang ada scriptnya Semuanya Tapi Tadi seneng aja Selet banyak banget Celebrity yang menonton Berlian Lakers Lawan si Warriors Oke itu adalah Time out Hari ini Karena kita akan Pindah ke Sire of the day Sire of the day Is easy Phoenix Suns Devin Booker Itu semua sayur Hari ini Kita gak perlu argue lagi Sayurnya itu mereka Karena mereka mainnya Ancur wal startnya Apalagi Jadi Harusnya malu sih Sama effortsnya mereka Hari ini And that is why They are our Sire of the day Sedangkan untuk prediksi Besok Of course Gue langsung take aja lah Clippers gue lah Besok Clippers gue Back to back win Against the Phoenix Suns So good luck everyone Dan itu adalah Prediksi hari ini Terima kasih Untuk semuanya Sudah menonton Sampai di titik ini Terima kasih Sudah menonton Sampai habis Really appreciate everybody Selamat kembali Menikmati waktunya Bersama keluarga Dan juga selamat Menikmati lagi Makanan-makanan enak Seperti opor ayam Dan rendah Opor itu Opor ayam Is the best Gue tadi coba Pesen di Gojek Gak bisa-bisa Pesen opor ayam Di Gojek Udah gitu di Gojek Tadi juga GoFood Anjir Apa Biaya kirimnya Lebih mahal Banyak makannya Rp30.000 Tadi ya Rp38.000 Makan ya Nasi sama opor ayam Biaya kirimnya Rp90.000 Gila Anjir Tiga kali lipat coy Tapi ya itulah Cerita gue hari ini ya guys And enjoy the rest of your day Gue mungkin akan Break dua hari Mungkin untuk time out I don't know Bull sih Seberapa seru Beberapa hari kedepannya Di NBA But I need my rest Before kita gas Tanggal 15 itu Akan ada kejurnas Soalnya di Bogor Akan mulai sibuk lagi Tanggal 15 April Itu U18 Jadi ya Semoga ada game yang seru Hari itu sih Semoga bisa diliput Tanggal 17 17 Maybe kita akan Liput Borneo Lawan Raja Wali So yeah That's all from now That's all from me And thank you guys for watching And we'll see you guys again Very soon Peace out everybody One both You 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 Terima kasih.